karena aku harus kaku bilang enggak itu beku tumbuh ya Oh beda lagu ya udah ini game ketiga kita jadi buat temen-temen di luar sana langsung ramen dan banjirin lagi kolom komentar jangan lupa di like di like di like di like biar mantap biar mantap 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 pokoknya jangan lupa juga untuk spam dari hashtag-nya Viva RRQ untuk tim tuan rumah dan tim tandang kita hashtag Rising World Oke inilah dia game penentuan di hari terakhir minggu ketiga game Fleece and Wolf melawan RRQ siapa yang lebih kuat sang Raja atau sang Serigala iya kesenggul dah langsung kerasa sampai sini dan inilah dia uliat dari bagian sambil Nasmi from the blue side versus R7 from the red side Oke sementara botol masih belum mendapatkan gangguan yang begitu berarti dia masih bisa mendapatkan farmingannya purple buffnya nyaman banget diambil karena biasanya untuk Lord sendiri Bujeda itu diganggu habis-habisan bahkan orange buffnya tadi udah ada inisiat yang dilakukan oleh Benedetta dan juga Yesam Sin namun masih gagal tapi berani ambil resiko banget ya kayaknya kali ini menggunakan Flicker bukan menggunakan Vengeance so mungkin yang bener-bener bakal nahan pada di depan adalah Benedetta oh saikonya mencoba tepung gangguan dari Phantom Slash dan bahkan iya saikonya sekarang dan langsung didapatkan itu saja first bloodnya justru didapatkan oleh seorang awat Super Riyadi sudah tersan begitu aja nah loh sakit banget setruman dari Eudora ini bener-bener ntar diajak kerja di PLN oh oh di Nasmi jab demi jab langsung dilontarkan ke R7 yang mencari pasifnya dua hit saja dan bahkan dari Fredo nya kembali dengan kepercayaan dirinya untuk maju mengganggu sedikit demi sedikit pergerakan dari Skylar tapi R7 still survive tidak ada Flicker yang digunakan oleh Nasmi mencari posisinya langsung jab lagi sudah mulai merah satu jab terakhir mana Flickernya tidak dikeluarkan karena masih ada Finn yang melindungi serah R7 dan masih bisa survive di sana malai Wow flanking yang dilakukan oleh Finn cukup jauh untuk bisa menjaap apa ya membuat set up seperti itu tapi bahkan untuk sekarang cloudnya berhasil mendapatkan ke arah satu little crab di bagian belakang wujibnya lepas begitu aja Finn yang masih bisa melaporkan bagian belakang saikonya sedikit lagi 2x tersisa masih geli-geli Skylar yang boleh dianggapin ya apa oh my god Flicker dan langsung dia tumbangkan begitu saja Finn juga sekarang tapi cry baby cry Fredo it's okay yang dia inginkan hanyalah Skylar bodo amat sabasari udah raja tapi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge 2x nota strike dan bahkan Jeff nya berkali-kali menumbangkan R7 membuat dia sekarat dan turtle pun terbuka tapi belum ada yang mau melakukan inisiasi Fredo ansapel force ejector ke arah belakang dan langsung diajar begitu saja ada waktunya tiba-tiba datang clay nya memberikan high five toss didapatkan 1 point kill untuk seorang Eudora si Nona cantik di sana yang harus ditumbangkan walaik Sundar Nelly mulai dicelok lagi turtle nya Psycho Lacto final blow nya langsung dikeluarkan begitu saja masih bisa digocek tapi blownya udah dikeluarkan dan sekarang turtle nya tuh menjadi milik dari battle mau lompat kemana dikejar deh oh my god langsung di jab jab demi jab dan bahkan clay nya juga mensecure takutnya kabur dengan menambah purify Fredo belum ada ejector dan bahkan terbuka juga tarik pertamanya sang Raja Arir Kyoshi yang diberikan pressure demi pressure bantam flag mempersingkan minian tapi tak pakai Psycho masih bisa ada eye for an eye dan balik lagi ke arah base nya iya masih bisa kabur lalalalalala dimandiin oleh Albert dengan yang dia milikin sementara what melemparkan ilmu hitamnya ke bagian depan ada Skyler yang udah set up position siap untuk memanah maju ke bagian depan dengan flashless nya belum bisa mendapatkan karang what wow 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 Psycho subscribe baby cry seperti game yang pertama Fredo si bocata ngegis back hampir saja aku mengatakan hal yang sama di game sebelumnya karena sudah ditegur tadi sama pihak muntur mana saya tadi sudah paham saya itu sudah maaf teman-teman ya mana warna keren oh oh flingkan thunderstruck dan langsung dilahkan begitu saja dalam sekejap finnya kombonya jalan ada Fredo di arah bawah tapi belum ada teamfight lagi ada 3 orang dan mungkin ada sindrom silva ada juga yang mulai jalan kerabat temlane tapi tidak adanya cloud tidak ada flow of damage dan bahkan menuju ke ada sana sendirian Cleen what are you doing please please do it dia masih belum terasa tapi tidak pakaimile line Dapatnya satu poin kill. Skylar terakhir telah sekarang belakang dan masih bisa survive. Saiko, Saiko, Saiko. Desen bakal final blow. Masih bisa hidup. Fredo mau mengincarkan rasa Skylar. Dia lagi oleh Saikonya. Masih bisa sekarang dapatkan. Superawat yang berhasil mendapatkan dua. Wow. Digocek pula. Wartnya bisa balik dibandingin. Bisakah dia selamat dan tapi tidak bisa berhasil didapatkan sementara Fredo Kitty. Tapi gagal juga mengejar ke arah Albert-nya. Battle mendapatkan ke arah Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Ararki Hoshi. Yes, yes, yes. Turtle-nya sudah mulai dipoke. Mulai didapatkan tampak ke arah seorang Battle. Tidak adanya ultimate baru dikeluarkan. Mantis Shakur-nya. Masih ada Retribution. Masih bisa diamankan. Fredo-nya ini benar-benar beda-beda banget di game yang ketiga dapatkan Albert. Tiap fokus juga di arah atas. Dapatin satu turret-nya. Dengan dua magical damage dari tim Ararki Hoshi. Dan bahkan dari R7 yang hanya ingin membersihkan minion di arah bawah. Sampai lihat pukulan-pukulan diberikan oleh Sararin Aspi. Dan tampaknya disini akan sedikit kesulitan untuk R7 mendapatkan atau melindungi turretnya yang pertama. Dua orang. Bahkan empat orang lihat wasiat sendirian disana. Dikroyok. Alice mau kemana. Bukan better Alice disana. Dan langsung didapatkan. Disutdown walai. Empat orang yang harus berkumpul untuk bisa mendapatkan Alice seorang diri. Fredo Kitty dan juga Clay udah set up posisi menghadang pergerakan dari Beneteta. Dan juga tiga rekan lainnya. Sementara Fredo mulai terkepung. Ada Saiko di bagian kanan. Dan Albert juga Finn di bagian belakang. Alexa final blow dikeluarkan. Diri Nasmi. Udah ada satu lagi. Verna jatuh ditabrakkan begitu aja. Finnnya pun menghilang. Hilang sudah satu orang dari Ararki Hoshi. Menit yang ke-6 dengan perbedaan gold yang tidak terlalu jauh. Tapi teamfightnya sangat intens. 8 banding 4. Battle. Belum ditumbangkan sama sekali. Lihat damage dealt-nya dari Diri Nasmi. Dari tadi di bottom lane memang dia benar-benar memporak-porak rendahkan formasi dari Ararki Hoshi. Battle juga. Kali ini sudah mengamankan setidaknya satu buah Raptor Macit. Dan dia akan mengamankan di imran tersebut saat lagi harusnya. Satu menit shocker sudah mulai dipop up. Dan bahkan di arah bottom lane-nya Albert hanya membersingan dengan mentee shower-nya. Ada Watt juga yang mulai datang. Tidak berani untuk melawan dua orang di arah bottom lane-nya. Saikonya juga melepas begitu saja. Ada Silvana yang juga masih belum ada teamfight yang dilakukan. Ini mulai pelan-pelan Ararki Hoshi mencoba untuk climbing pelan-pelan. Dari segi gold-nya. Ada juga dari segi mapping mereka. Dari nge-manage lane-nya. Ada juga untuk gimana caranya mereka bisa dapetin. Turep di arah bottom lane-nya. Oke. Tiga orang ada di bagian atas. Pak kita mulai hadir. Di bagian tengah saya mulai tergolong di bagian belakang. Sudah ada satu meter shower-nya dimandikan. Begitu saja. Battle pun mengeluarkan buff-nya. Langsung memberikan stun-nya. Tapi Clay masih bisa mundur di bagian belakang. Predok itu tertinggal. Kabur-nya masih bisa selamat. Oh-oh ada di nafsi Rinasmi. Rasmi. Knockout strike. Jump. Again and again. Dan bakal langsung linger ke arah depan. Skyline. Gak bisa survive. Dan bakal pide-in Jackson dilepar begitu saja. Di oper ke tempat-tempatnya. Dan pukulan Rinasmi-nya. Lihat bakal strike lagi. Dan bakal jump-nya. Lagi-lagi bang aja. Bapak-bapak. Ada kadang-kadang ada di Hoshi. Tersisa dua orang dari Hoshi. Oh my god. Wow. Selangkannya berlapis-lapis. Dia bener-bener kayak manfaatin jab hit. Jab hit. And then dia lari begitu saja. Knockout strike. Bener-bener tidak memberikan Skyler. Hanya tidak bisa traceless. Dan Rinasmi kan ini. Kayaknya bakal mencoba untuk meng-cancel Psycho. Namun. Lihat siapa mau mendekati Rinasmi dengan posisi kayak gini. Dia block last X. Dia empat kill. Dia satu asis. Dan dia seperti yang akan menuju ke arah. 12 score sesaat lagi. Winter Truncheon untuk awat. Karena dia sadar. Dari tadi dia yang digeng. Dia scaling heronya. Ini striker bayangan untuk game Missy Aroma. Bahkan udah punya dua dari Rinasmi dan juga dari awatnya. Cyclone Eye. Fredo. Mengincirkan rapinnya. Unstuckable 4. Tidak peduli. Yang pentingnya. Cantik face. Yang harus ditempatkan. Lagi dan lagi. Bener-bener langsung di-shutdown. But meanwhile. Di arah bottom lane-nya. Dari seorang Skylar-nya juga mendapatkan satu turret pertama untuk tim RR Kyohoshi. Belum adanya Lord yang pertama. Dan bahkan Fredo-nya juga mencoba untuk nge-cutting minion di arah bottom lane. Iya. Saling meng-cutting aja untuk sekarang. Lebih objektif seperti kita lihat. Genty Karobrasi mendapatkan dua. Di bagian atas. Pertemurau udah mulai pecah juga. Saiko. Bisa kekabut di panah di bagian belakang. Sebenarnya ditunggu lagi tinggaknya. Enveralda mau kemana. Paling tak mau terpaksa di luar atas. Kali satu bar lagi menghilang megakill sang petinju menang. Benar-benar memanfaatkan pasif dari seorang Rinasmi. Yang kembali confident yang muncul di sana. Dengan menggunakan Pak Kuito. Iya. Tas-tas-tas dilakukan di depan sana bersama seorang Fredo. Masih santuy aja. Belum ada flicker digunakan. Masih menunggu momen yang tepat. Dan bahkan what? Ya. Mengincar Saiko. Yang tertarik rantai-rantainya. Dan bahkan masih bisa. Oh my god. Masih bisa nge-bling di sana. Masih bisa ngedash. Dan masih bisa selamat. Mencepatan maju lagi. Karena tengahnya. Men-set up team fight-nya. Ada tiga fighter di depan. Dan mereka menakuti-nakuti sang raja. Tidak boleh menyentuh. Dari anak-anak Genflix. Benar-benar ingin mendapatkan turret keduanya. 40 detik lagi. Tungguan teramat. Ini kesempatan juga untuk Genflix. Tidak boleh melakukan kesalahan kecilnya. Yogi. Tapi Rinasmi mencoba untuk memberikan sebuah gocekan lagi. Purple Bape kembali diambil. Fredo. Mencoba untuk menjadi sebuah parimeter. Agar rekan-rekannya bisa melakukan parmingan dengan nikmat banget. 20 detik lagi. Mountain Shocker dibuka. Udah gak ada ultimate lagi. Artinya nanti. Yirarki Hoshi harus lebih berhati-hati. Sama posisi dari teman-teman Genflix Arrow World. Karena Mountain Shocker ini udah dibuka. Mereka bisa saja melakukan inisiatif. Dan flort. Atau. Setidaknya mereka bisa mencoba untuk mempick off. Karena mereka sedang dalam winning condition. Lima kan network perbedaannya R7. Benar-benar menjadi samsak untuk di game kali ini. Yes. Dilakukan oleh Trumfredo. Lorchia sudah mulai muncul. Nakut strike. Tidak peduli. Dan bahkan selalu Cywar di arah depan. Teknasat. Tidak berasa. Masih geli-geli. Dan selalu tas. Dilakukan oleh Trumfredo. Dan bahkan disini Lorchia juga terbuka bebas. Sangat bebas. Dan bahkan tidak ada Mountain Shocker. Digurangan oleh Skylar. Dan langsung di retribution lagi-lagi. Ini kesempatan besar untuk Genflix Arrow World. Mereka ingin membuktikan dan membungkam semua omongan netizen di luar sana. Kalau mereka pantas untuk masuk ke dalam playoff. Asapable 4. Where's the ejector. Dan bahkan ada Clay. Dan langsung ditempatkan lagi-lagi. Nyonya cantik Finn. Dan Calvin-nya yang harus di-shutdown. Cycle ketinggalan di bagian belakang. Pastinya dia akan menggocek. Tapi masih dicari oleh Clay. Siapkan dia untuk langsung. Cuma TG berhasil kecolok. Mau kemana? Phantom Flat. Masih bisa kabur. Tapi ada botol di sekitaran sini. Ini dia. Demonstration yang dimiliki oleh botol. Pasti akan sangat membantu. Hilang sudah dua orang dari Ararchy Hosea. Javu banget sih Toplane lagi-lagi. Cancel dari recall-nya. Dan Lord-nya bergerak ke arah bottom lane. Sebelah Smith in. Inilah dia team fight selanjutnya. Yes, yes. Tidak adanya Psycho dalam 20 detik. Dan bahkan di sana Arseford-nya. Noh, on strike. Maju-maju. Dan bahkan Clay-nya juga maju ke arah depan. Tidak ada yang terkena. Ibrace Hosea, tapi di belakangnya. Lagi-lagi. Finn-nya. Selalu Finn-nya. Where's Finn? Selalu ditampirin. Selalu dihicar. Selalu dihancurkan oleh Serikala. Arseford-nya juga ancur. Dan bahkan mulai masuk dari Lord-Jabit. Juga mulai masuk. Arroyo, Sisang, Raja Tampak-nya harus bertanggung lutut. Di depan Serikala. Gameflik atau Wolf? 2, 1. Siap-siap berhasil. Wolf 5 kali berada. Melonglonglah sekarang. Itulah longlongan dari Gameflik's Arrow Wolf.